bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ansabi channel dimanapun berada saat ini saya masih menge-review daripada bahan-bahan bonsai sancang milik saya yang baru saya angkat dari ground alhamdulillah ini akar-akarnya sebenarnya sudah besar-besar, sudah bagus-bagus tapi saya terobsesi berkeinginan untuk memiliki bonsai yang batangnya besar karena itu dari beberapa batang yang telah saya angkat dari ground ini ingin saya satukan dan saya ini program awal ya sahabatku semua jadi ini kita beruji coba menyatukan daripada beberapa batang sancang milik saya ini agar bisa terlihat besar batangnya nanti memang butuh proses lama ini yang kelupaan membuka botol media botol bekasnya jadi akarnya memang sudah besar-besar semua karena sudah satu tahun ya sahabatku di ground ini bisa sahabatku lihat ini akarnya besar ini bahayanya kalau plastiknya lupa terbuka akarnya ada yang terkoyak karena tidak mampu merobek plastiknya itu namun hasilnya akarnya lumayan sudah berputar untuk kita bonsai pemula sebenarnya sudah lumayan kalau ingin expose akarnya berputar tapi ya namanya kita lagi suka bonsai lagi ingin mencoba mencoba jadi saya ingin mencoba untuk menyatukan beberapa batang bonsai sancang saya ini agar nantinya bisa besar langsung besar karena kan kalau tunggu besar sekali itu butuh waktu yang lama ini satu tahun di ground saja seperti ini besarnya ini akar-akarnya pada menembus melalui lubang-lubang yang waktu itu saya gunakan untuk celah buang airnya saat disiram karena tertimbun tanah rupanya saya lupa membuka plastik-plastik botol plastik ini semua jadi ya seperti ini ya sahabatku akarnya memang sudah berputar dan besar sebenarnya kalau mau dibentuk langsung pun sudah bisa namun saya terobsesi ingin punya bonsai sancang yang batangnya besar jadi saya ingin menyatukan daripada beberapa bahan bonsai sancang yang telah saya angkat dari ground ini ini sudah terlingkari oleh akar-akarnya ya sahabatku alasnya ataupun plastiknya itu sudah terlilit oleh akar-akar yang sudah membesar mengapa saya terobsesi ingin menyatukan daripada beberapa bahan bonsai sancang ini karena seperti video saya sebelumnya itu yang saya membengkokkan ekstrim batang bahan bonsai sancang yang tumbuh lurus tegak lurus membengkokkan itu perkembangannya Alhamdulillah mereka bisa sepertinya secara alami menutup menutup luka-luka yang telah saya bikin atau buat untuk membengkokkan batang bonsainya itu jadi disini saya timbul ide ingin punya batang bonsai sancang yang besar jadi saya ingin menyatukan daripada beberapa bahan bonsai sancang yang saya miliki ini dengan akar-akar yang sudah membesar ini setidaknya kan lebih ya memudahkan kita untuk membentuk ke depannya akar sudah membesar batang digabungkan bisa besar nanti tinggal pengalahan dan pembentukannya begitulah harapan saya ke depannya itu akarnya semua sudah besar-besar dan menembus ke bawah apakah bisa berhasil penyatuan ini nanti akan selalu saya update nanti perkembangannya kelanjutannya jadi selalu ikuti unsabi channel ini karena saya masih belum sempat mancing untuk saat ini jadi fokus dulu ke bonsai dan kebetulan bahan-bahan bonsai yang setahun lalu saya ground saya budidaya Alhamdulillah kini sudah besar-besar semua jadi melihat-lihat kreator-kreator lain bonsai sancangnya kok bagus-bagus jadi saya pun terobsesi berkeinginan memilikinya media yang saya gunakan yaitu tanah dan pupuk bercampur sekam nah ini tengahnya saya kasih batu itu supaya menahan akarnya tidak lurus ke bawah tapi menyebar ke samping inilah penyatuannya yang pertama ini tiga bahan bonsai yang saya satukan nanti kita cari celahnya lagi untuk memadatkannya nah ini kita tambahkan agar lebih padat apakah hidup batang sancang yang tidak berakar ini disatukan insyaallah mudah-mudahan hidup sahabatku karena bahan sancang ini sangat mudah sekali hidup yang penting medianya tidak terlalu kering karena sancang ini kelihatannya dia suka yang basah ini tidak ada yang saya sayat untuk saat ini saya fokus untuk menghidupkan memancing akar baru karena kan kita baru angkat dari ground ya sahabatku kalau langsung disayat nanti malah tidak berkembang karena kita tidak menggunakan obat gambium ataupun yang lainnya jadi secara alami jadi saya gunakan tali untuk menyatukannya sementara waktu nanti bila sudah tumbuh tunas baru barulah saya akan menyayat untuk menyatukannya kan prosesnya lama itu pasti karena semua itu butuh proses dan waktu namanya kita beruji coba apa salahnya untuk dicoba dan semoga nanti bonggolnya ini bisa menjadi besar dengan perakaran yang tinggal kita arahkan tujuan saya mengikat ini ya sedikitnya bila dia mengalami perkembangan dan pergesekan secara alami nanti dia akan menyatu dengan sendirinya namun bila tidak kita akan membantunya dengan menyayat kulitnya yang menyatu agar ada penyatuan kulit menyambung dan akhirnya bisa menyatukan batangnya dan semoga uji coba ini berhasil jadi untuk sahabat-sahabatku yang sama-sama masih belajar membuat bonsai sendiri nanti bisa mencobanya di rumah ini kita beruji coba tanpa menggunakan obat dan secara alami kan enak kita bisa punya bonggol yang besar kalau batangnya besar itu kan melihatnya juga lebih mantap gitu kan kita pajang untuk saat ini alhamdulillah bahan-bahan bonsai sanjang saya sudah besar-besar padahal dulu saya belinya hanya sebesar jari telunjuk dan potongan-potongan rantingnya lah yang saya tanam di ground dan ternyata sekarang sudah besar-besar maka saya ingin mencoba untuk memiliki yang lebih besar lagi dan seperti inilah hasilnya saat ini ya sahabatku nanti untuk perkembangan selanjutnya akan saya update dan ikuti terus Ansahabit Channel untuk perkembangannya jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya untuk yang baru hadir di Ansahabit Channel dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh